Mesh Hilgers dan Eliana Rendes, dua pemain sepak bola yang baru saja dinaturalisasi masuk dalam daftar pemain yang akan memperkuat Timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Sintayong untuk menghadapi dua laga penting melawan Bahrain dan Cina. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap bahwa dengan kehadiran kedua pemain ini, Timnas Indonesia bisa meraih poin berharga dalam pertandingan tandang tersebut. Thohir menegaskan bahwa meskipun Timnas Indonesia berada di posisi underdog, masuknya Hilgers dan Rendes diharapkan bisa memberikan kekuatan tambahan bagi skuad Garuda. Namun, kontroversi muncul dari pihak Cina yang mempertanyakan proses naturalisasi kedua pemain tersebut. Menurut laporan media Cina, proses pengambilan sumpah ke warga negara Indonesia yang dilakukan Hilgers dan Rendes di Belanda dianggap tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan mereka menilai bahwa prosedur ini bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum. Media Cina mengklaim bahwa jika kedua pemain tersebut dimainkan dalam laga melawan Timnas Cina pada 15 Oktober mendatang, hal ini bisa dijadikan alasan bagi Federasi Sepak Bola Cina untuk melaporkan Indonesia ke Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC. Lebih lanjut, pihak Cina berencana mengajukan banding ke AFC dengan tujuan untuk mendapatkan kemenangan otomatis 3-0 jika kedua pemain tersebut dianggap tidak menuhi syarat untuk bermain. Langkah ini akan diambil sesuai dengan peraturan AFC yang mengatur tentang penggunaan pemain yang statusnya dianggap tidak sah. Dengan kemenangan otomatis tersebut, Cina berharap bisa mendapatkan keuntungan besar dalam pertandingan penting ini. Sampai saat ini, tuduhan dari media Cina mengenai proses naturalisasi Mesh Hilgers dan Eliano Renders belum mendapatkan tanggapan resmi dari pihak PSSI ataupun FIFA. Meskipun demikian, isu ini telah menambah tekanan pada persiapan Timnas Indonesia menjelang pertandingan krusia tersebut. Terima kasih telah menonton!